selamat menikmati kebangkitannya kanjeng Nabi segeralah bangkitkan seorang rasul yang engkau janjikan jadi maulid itu bi'fatur rasul kebangkitannya rasul kalau seumpama kebangkitannya rasul berarti dikawat jaman kapungkur kita parantos ayat silsilah riwayat maka dari itu maulid tidak bisa diartikan hanya sekedar kanjeng Nabi lahir secara fisik tahun 571 Masihi saudara-saudara sekalian Imam Ahmad An-Naqsyabandi seorang ulama besar mazhab toreqoh Naqsyabandiyah di dalam kitabnya jami'ul usul fil awliyah ini biasanya di Banten ini toreqotnya Naqsyabandiyah dan khodiriah Naqsyabandiyah termasuk juga toreqoh Shattoriah kalau di Cerbon Shattoriah saya toreqohnya Shattoriah kenapa? karena dari Mbah saya Mbah Syarifidiyatullah harus Shattoriah khodiriah Naqsyabandiyah saruah di antara khodiriah Naqsyabandiyah mursid yang pertama muasisnya Zaha yaitu Imam Khotib Sambas dari Sambas Kalimantan itu punya murid ayat di Banten namanya Mbah Yai Amtul Karim yang asalnya oke dari Serang ini orang Banten yang tidak ada yang kenal sama Mbah Yai Amtul Karim kenalnya sama Mbah Alfi terus ya sama Habib kenal terus tapi sama Mbahnya sendiri tidak kenal yang namanya Ki Amtul Karim itu guru toreqoh ada di Haromen di Tanah Haram sama itu dengan Mbah Yai Nawawi Banten itu kehebatannya orang Banten itu melahirkan ulama-ulama besar dan ketik ini kita sama-sama menyaksikan Banten melahirkan seorang ulama besar yang mengebrak nusantara Ki Imadutin Al-Bantani ini kebanggaan bagi orang Banten dan orang Banten wajib melindunginya wajib menjaganya karena beliau adalah diantara ulama Banten yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggantikan perjuangan para ulama zaman dahulu tas tepuk baik nahun-nahun tepuk baik yang bisa naci kandeng cuma tepuk baik melawan Mbak Ali masih yun tepuk bisa nanti gitu di model potongan melawan Mbak Ali siun gitu tapi yang petuk maban terpisah tepuk tangan saudara-saudara sekalian jadi saudara-saudara sekalian diantaranya gurunya Syahat yaitu adalah Syek Abdul Karim itu jadi Mursid Torekoh guru Torekoh Tasawuf ada di Aromen terkenal persis sama dengan Kinawawi Banten Kinawawi Banten itu pernah belajar sama siapa? sama Syekh Junid Al-Batawi dari Batawi Syekh Junid Al-Batawi itu adalah adalah ulama ahli fikir ahli tafsir ahli kiraat ayat di Aromen terkenal sama dengan Syekh Yusuf Al-Makassari Syekh Yassin Al-Padani itu banyak ulama-ulama jadi yang pintar-pintar yang alim-alim itu ulama Nusantara bukan Ba'alwi ulama Nusantara lebih alim lebih parokah lebih karomah daripada haba'i selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim نحمدك اللهم يا من منح أحبابه بالواردات الإلهية وشرح صدورهم بالفيضات الربانية ومنأ قلوبهم بالعلوم اللدنية وأمدهم من خزائن فضله بالإمدادات الكثيرة المصطفاوية فجعل منهم أئمة لاستخراج المعاني الخفية والاطلاع على سر الخصوصية والقلمات المرضية والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عمد الله خير البرية وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة يوم لا ريب فيه ولا نهاية ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وَصَدَقُ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْلُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّهِدِينَ وَالْشَاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبَعَدْ مَعَاشِرَ الْمُكَرَّمِينَ para علم ulama para kiai para asatith para guru para ajangan para pangersah sepuh pini sepuh para pejabat pemerintah baik sivil ataupun militer muslimin muslimat mu'minin mu'minat hadirin hadirat nahdiyin nahdiyat ansarin wal fatayat wapin khusus masyarakat cikante pengurus perjuangan warisungu Indonesia laskar sabi lillah provinsi banten para komandan para komandan banser ansur bagar nusa bapak-bapak bapak-bapak dan ibu buku setuju alhamdulillah pada malam hari ini kita semua sama-sama bisa ngalap barokah wa tashafuan ngalap syafaat kepada maulidnya baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan rahmah inayah ma'unah ijabatul du'a dari Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma amin ya rabbal alamin salam marilah kita sampaikan kepada baginda agung nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan menjadi umatnya kanjeng nabi dunia akhirat Allahumma amin ya rabbal alamin maulid nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ayah maulid ayah maulud ayah muludan kalau kata santri asalnya dari lafad walada walada ya lidu lidatan wa maulidan ini bentuk masdar mim fahuwa walidun wazaka mauludun jadi maulud ini bentuk isim maf'ul artinya orang yang dilahirkan anak kecil yang dilahirkan maulid masdar mim artinya kelahiran lidlatalid maulidun maulidun miladun maulid isim zaman isim makan zaman dilahirkan atau tempat dilahirkan jadi maulid ini bisa arti masdar yaitu adalah kelahiran bisa berarti isim zaman zaman dilahirkan kalau maulud artinya murangkali dilahirkan maksudnya kanjeng kanjeng muham sallallahu alaihi wa sallam jadi lafad walada asalnya tina lafad lafad maulid maulud asalnya tina lafad walada kalau walada itu asalnya dari lafad apa walada asalnya dari lafad miladatun karena para ulama Nahusaraf mengatakan seluruh kalimat Arab berasal dari masdarnya maka masdar daripada walada itu wiladatun maka walada asalnya dari lafad wiladatun artinya kelahiran jadi maulid maulud asalnya dari lafad walada walada asalnya tina lafad wiladatun wiladatun ia asalnya tina lafad naun wiladatun ia asalnya tina lafad wiladatun seperti kata al-imam muhammad bin faris az-zahrawi seorang ulama besar pakar sastra Arab mengatakan wiladatun asalnya tina lafad wiladatun wiladatun te artosna naun wiladatun te artosna usus yang menghubungkan antara perutnya ibu dengan perutnya anak untuk menyalurkan makanan jadi murang kali pada waktu masih ayah di perut ibu na di perut indung na eta makannya tidak melalui mulut tapi disalurkan kugus ke Allah ta'ala melalui perutnya ibu disambungkan sarung usus langsung masuk ke perut anak na eta usus yang menghubungkan eta disebutnya usus wildah maka dari itu saudara saudara sekalian kata imam ibnu faris mengatakan maka haqiqatul wiladah hakikat daripada wiladah kalau kata santrinya haqiqatul lugawiyah daripada wiladah itu artinya apa zamanul wiladah adalah zaman ketika murang kali hidup ayah di perut ibuna masih membutuhkan usus wildah untuk menyalurkan makanan ini namanya zamanul wiladah ketika anak ada di kandungan ibunya itu namanya zamanul wiladah begitu anak itu sudah lahir maka usus wildahnya putus diputus kugus jawa atau napi diputus kudokter ini yang disebut dengan inqita'ul wiladah terputusnya zaman wiladah dimana zaman wiladah itu zaman ketika anak masih membutuhkan usus wildah untuk menyalurkan makanan tetapi ketika anak itu lahir maka usus wildah tidak dibutuhkan dei tetapi anak bisa langsung menyusui di ibunya langsung memakai mulutnya maka usus wildahnya diputus ini namanya inqita'ul wiladah la inqita'ul wiladah ini itu hakikatnya seperti itu cuma adatnya masyarakat banten masyarakat sikandete banten justru yang biasa disebut inqita'ul wiladah disebutnya wiladah makanya ketika inqita'ul wiladah itu disebutnya hakikatul lughawiyah hakikat kebahasaan wiladah itu disebutnya hakikatul adiyah al-lughawiyah ini sudah pengaruh adat budaya yang disebut inqita'ul wiladah itu adalah wiladah makanya lafat wiladah itu kalau merujuk kepada kamus artinya melahirkan padahal hakikat daripada wiladah itu bukan melahirkan tapi satu zaman anu disebut zamanul wiladah dimana anak masih dikandung di betang ibu'na di betang indung'na masih membutuhkan usus wildah untuk menyalurkan makanan ini disebutnya zamanul wiladah tapi biasanya wiladah disebut ke masyarakat banter melahirkan tos nger tos nger tos nger tos nger tos nger tos ngu penting unggut-unggutan garis ini nge melongo nge melongo keder faham tuh bu faham tuh faham tuh faham tuh faham ngu penting unggut-unggutan mantuk-mantuk kayak gitu saudara-saudara sekalian etah maka saudara-saudara sekalian maulid itu merujuk kepada wiladah makanya ada kata para ulama mengatakan sesungguhnya yang namanya maulid itu kelahiran Rasulullah secara fisik maka orang lahir secara fisik disebutnya maulid maulid itu kelahiran manusia secara fisik sebab apa? sebab waladah melahirkan secara fisik walidun orang tua fisik mauludun anak kecil yang dilahirkan juga fisik wiladah tun wiladah tun usus juga fisik jadi semua kata yang berkaitan dengan istiqaqul lafad istiqaqul kalimat yaitu wiladah 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 tun mauludun walidun semuanya merujuk kepada makna fisik maka maulid itu sebetulnya hanya menunjukkan kelahiran kanjeng nabi secara fisik nah sekarang saudara-saudara kalian tapi nyatanya di dalam praktek al-iman Ja'far bin Hassan bin Abdul Karim al-barzanji punya maulid yang disebut adalah al-mawlidul barzanji itu menerangkan memaparkan tentang maulidnya kanjeng nabi bukan sekedar menjelaskan maulidnya kanjeng nabi secara fisik tetapi menjelaskan seluruh perjalanannya kanjeng nabi bahkan sebelum kanjeng nabi dilahirkan secara fisik parantos diterangkan tapi disebutnya maulid perjuangannya yang tidak bersih yang non fisik dijelaskan akhlaknya yang non fisik dijelaskan keistimewaan-keistimewaannya yang non fisik dijelaskan akhirnya secara adat kebahasaan adatnya masyarakat maulidun sudah mengalami maknan itisaiyan perluasan makna yang aslinya hanya fisik akhirnya non fisik masuk sadaya akhirnya maulid artinya yaitu adalah sesuatu yang berkaitan dengan baginda Rasulullah SAW baik fisik ataupun non fisik kalau Cikande ini caket dengan serang jadi bisa bahasa Indra Mayu bisa baca Corbon ya uis ngerti beli ngerti yang penting mantuk mantuk-mantuk beres saudara-saudara sekalian yang penting saudara-saudara sekalian kanjeng nabi dari sini kelahiran kanjeng nabi itu menurut para ulama keistimewaannya bukan sekedar di maulid ketika kanjeng nabi lahir muka kanjeng nabi lahir rahmatan lil'alamin rahmat bagi seluruh alam maka yang diperingati maulidnya karena kanjeng nabi dikawit zaman kapungkur parantos istimewa rasul anudi antos-antos ku makhluk sadayakna kangge lahir maka kelahirannya ditunggu-tunggu maka yang diperingati ku orang sadayakna kelahirannya kanjeng nabi upami kiai atau wafatna disebut haul sebab kiai pada waktu sebelum wafat ke ayah itu keistimewaannya keistimewaannya kiai pada waktu kiai masih hidup kiai bisa berjuang kiai buat matrosa kiai orangnya alim bisa ngajar kiai orangnya dermawan kiai ngurus masyarakat begitu wafat orang sadayaknya sedilah diperingati wafatna zaman gak kumpul kiai anjing kiai anjing kiai anjing sederung sebelum lahir enggak tapi upami kanjeng nabi sudah ada cerita sebelum kanjeng nabi inilah dilahirkan parantos ayam bahkan disebutkan di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya orang ahlul kitab orang Yahudi itu mereka semua mengenal kanjeng nabi seperti halnya mengenal anak-anaknya kenapa? karena kanjeng nabi parantos ceritakan nyarius makanya kelahirannya diantos makanya kelahirannya kanjeng nabi anu diperingati maulidna maka para ulama mengatakan yang namanya kelahiran kanjeng nabi bukan secara-secara fisik kelahiran kanjeng nabi juga akhirnya berupa artinya apa? bi'atatur rasul kebangkitannya kanjeng nabi wahai Allah wahai Tuhanku segeralah bangkitkan seorang rasul yang engkau janjikan jadi maulid itu bi'atatur rasul kebangkitannya rasul kalau seumpama kebangkitannya rasul berarti berarti kawat jaman kapungkur etaparantos ayat silsilah riwayat nah makadar itu maulid tidak bisa diartikan hanya sekedar kanjeng nabi lain secara fisik tahun 571 masyri saudara-saudara sekalian Imam Ahmad An-Naksabandi seorang ulama besar mazhab torekoh Naqshabandiyah di dalam kitabnya jami'ul usul fil awliyah ini biasanya di Banten ini torekotnya Naqshabandiyah dan Qodiriah Naqshabandiyah termasuk juga Torekoh Shattoriah kalau di Cerbon Shattoriah saya Torekohnya Shattoriah kenapa? karena dari Mbah saya Mbah Syarif Hidayatullah harus Shattoriah Qodiriah Naqshabandiyah Saruah di antara Qodiriah Naqshabandiyah Mursyid yang pertama Mu'asisnya Seha yaitu Imam Khotib Sambas dari Sambas Kalimantan kita punya murid ayah di Banten namanya Mbah Yai Amtul Karim yang asalnya oke dari Serang ini orang Banten yang tidak ada yang kenal sama Mbah Yai Amtul Karim kenalnya sama Mbah Al-Hitro sama Habib sama kenal terus tapi sama Mbahnya sendiri tidak kenal yang namanya Ki Amtul Karim itu Guru Torekoh ada di Haromen di Tanah Haram sama itu dengan Mbah Yai Nawawi Banten itu kehebatannya orang Banten itu melahirkan ulama-ulama besar dan detik ini kita sama-sama menyaksikan Banten melahirkan seorang ulama besar yang mengebrak Nusantara Ki Ima Dutin Al-Bantani ini kebanggaan bagi orang Banten dan orang Banten wajib melindunginya wajib menjaganya karena beliau adalah diantara ulama Banten yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggantikan perjuangan para ulama zaman dahulu terus tepuk baik tenang-tenang tepuk baik yang bisa naci kandeng cuma tepuk baik ngelawan Mbak Ali masih yun tepuk bisa nanti gitu di moden potongan kayak ngelawan Mbak Ali siun gitu tapi yang petuk banter tepuk tangan saudara-saudara sekalian jadi saudara-saudara sekalian diantara gurunya sah yaitu adalah Syekh Amtul Karim itu jadi Mursyid Torekoh guru Torekoh Tasawuf ada di Aromen terkenal seperti sama dengan Kinawawi Banten Kinawawi Banten itu pernah belajar sama-sama Syekh Junid Al-Batawi dari Batawi Syekh Junid Al-Batawi itu adalah adalah ulama ahli fikir ahli kasir ahli kiraat ayat di Aromen terkenal sama dengan Syekh Yusuf Al-Makasari Syekh Yasin Al-Padani itu banyak ulama-ulama jadi yang pintar-pintar yang alim-alim itu ulama Nusantara bukan Ba'alwi ulama Nusantara lebih alim lebih barokah lebih karomah daripada yang menyebabkan yang menyebabkan pasun 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 pasunan terhebat jangan berani-berani menyebabkan pasunan dengan kezoliman busuk di tanah pasunan menyebabkan istilah sedih saudara-saudara sekalian subhanallah diantara muridnya syekh junid al-batawi syaha diantara muridnya syekh junid al-batawi adalah imam syekh Ahmad Khotib bin abdul latif minang kabawi diantaranya adalah imam muhammad syekh muhammad sulai mursi tarek kodiri naqsaban dia subhan sumatera barat pada waktu itu di Sumatera Barat juga ada Mursi Torekot Satoriyah siapa? Imam Burhin Burhanuddin As Sumaterani Sheikh Burhanuddin As Sumaterani itu adalah satu kawan sekawan gurunya sama yaitu dengan Sheikh Abdul Muhyib Bami Jahan Nu'ayah di Tasik Malaya gurunya sah gurunya adalah Sheikh Abdul Ra'uf As Singkil Aceh adalah Sheikh Abdul Ra'uf As Singkil Aceh adalah Sheikh Abdul Ra'uf Al-Fansuri putranya Sheikh Ali Al-Fansuri Sheikh Ali Al-Fansuri Torekotnya Torekot Wujudiyah Sheikh Ali Al-Fansuri adalah saudaranya Sheikh Hamzah Al-Fansuri Sastra Ragnusantara pemegang Mursi Torekot Wujudiyah yaitu adalah mewarisi gurunya yaitu Imam Shamsuddin As Sumaterani ini model-model kayak kece mau ngertes ngertes aja habib dari Banten padahal ulama-ulama Banten itu luar biasa padahal ulama-ulama Banten itu betul-betul menjumlatil awliah betul-betul wali kutub bukan framingan makanya coba lihat zikir wirid warisan daripada Torekot Torekotnya orang Torekot Torekotnya ulama-ulama Banten tadi baca kalimat Tauhid baca Yassin baca apa itu warisannya sangat luar biasa ini yang menjadikan baku santara sehingga kuat dijajah 350 tahun etas semuanya hancur kerajaan Islamnya hancur tapi Islam sebagai sebuah agama mual biasa mual bisa dihancurkan jangan dirobah ini bukan masalah macam-macam ini tidak boleh robah sembarang saudara-saudara sekalian makanya Torekot Torekotnya ulama-ulama Banten punya murid diantaran sah yaitu muridnya adalah Syekh Nuruddin Arlaniri yaitu seorang asalnya dari India menjadi mufti daripada Sultan Iskandar Muda yaitu Samudera Pasai Aceh Torekotnya adalah rifainya Syekh Nuruddin Arlaniri wujudia Syekh Nuruddin Arlaniri wujudia punya saudara Syekh Nuruddin wujudia punya anaknya Syekh Nuruddin Arlaniri itu adalah saudara-saudara kalian itu adalah Torekot Satoriyah antara wujudia dengan Satoriyah itu nyambung kumah asabab nah sebab bapak dan ibu saudari nah eta namanya ada Qutbul Atob Imam Abu Bakar Asibli itu kekancingan daripada Torekot Kodiliya dan Naksabandiyah kekancingan daripada Torekot Satoriyah asalnya dari Imam Abu Yajid Al-Bustami yang memunculkan selanjutnya adalah Torekot yang disebut dengan Wahdatul Wujud saya ngobrol mungkinin menggel-menggel canggung mbak ini jika anda mengerti apa Wahdatul Wujud tidak saudara-saudara sekalian ini saya mau menunjukkan kepada kalian semua bahwa ulama Banten luar biasa ulama Banten ulama besar yang mengukir sejarah bukan sekedar di Nusantara sampai di tanah alat banyak menjadi buru besarnya orang-orang alat kalian itu orang hebat kalian jangan mau dijadikan tikus kalian itu orang hebat kalian itu singa dan macan jangan mau dijadikan kucing kalian saudara-saudara subhanallah luar biasa saudara-saudara sekalian saya punya guru namanya Mo'lana Ibrahim Al-Quran Mo'lana Ibrahim Al-Quran punya guru Imam Sufiyuddin Al-Qusyasi yang punya kitab simitul majid Imam Sufiyuddin Al-Qusyasi punya guru Sibukatullah bin Ruhallah Al-Makki Sibukatullah bin Ruhallah Al-Makki punya murid adalah Imam Muhammad Allah Muhammad Allah punya murid Imam Wajihuddin Wajihuddin punya guru Imam Wajihuddin Imam Wajihuddin itu punya guru Syekh Abdullah As-Sartari yang punya Torek As-Sartari nurunkan kepada Masyari Fidayatullah dari jalur abahnya saudara-saudara sekalian maka disini saudara-saudara sekalian kalau kau dirinya dan naksa bandiyah dari Imam Abu Bakar As-Sibli menurunkan naksa bandiyah naksa bandiyah itu nakas itu mengukiri kepada seluruh makhluk di depannya di balik penciptaan makhluk itu ada wujudullah kata Allah apakah mereka tidak melihat bagaimana itu orang tadi ciptakan bagaimana bumi ditancapkan tatang binatang binatang apa kata Imam Muhammad bin Ahmad al-Mahalli termasuk para ulama tafsir wujudullah di balik penciptaan makhluk Allah itu ada wujudnya Allah ini makanya Imam Abu Bakar As-Sibli mengatakan ketika aku ketika wajudun telah memberitahu aku bahwa engkau selalu hadir di sisiku maka aku lihat wujudmu ada dimana-mana wujudmu ada dimana-mana bukan zatmu ada dimana-mana maka ayah wahdatul wujud ayah wahdatul zat kadang-kadang orang bantansila memaknai wahdatul wujud dikiranya wahdatul zat main musyrik 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 gaplok sekalian bilang musyrik 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 sesat sampai kekunut disesat sesat kunut sesat orang yang tidak kunut sesat enggak yang kunut sesat yang kunut sesat ini kunut sesat yang enggak kunut sesat kata anak muda bilang kayak gini ya Alhamdulillah saya mah gak pernah sholat subuh jadi gak pernah jadi orang sesat padahal maente paling sesat saudara-saudara sekalian iya saudara-saudara sekalian makanya ada wahdat wujud al-imam Muhammad ad-dijani di dalam kitabnya mengatakan saudara-saudara sekalian apa bedanya wahdatul wujud dengan wahdatul wujud bedanya wahdatul wujud harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman tanpa wahdatul wujud etah orang beriman tidak sempurna iman sementara wahdatul wujud mustahil kalau ada orang faham wahdatul wujud musyrik jadi yang disebut oleh kalian musyrik itu wahdatul wujud apalagi mesti muwahda contoh seperti ini kalau khususianya gustur naon khususianya gustur naon gitu aja kok coba bareng-bareng gitu aja kok kalau khususia keistimewaannya tukul naon mas tukul kembali ke lab sekarang saya begini kalau saya bicara khususianya gustur gitu aja kok repot ingat sahak kembali ke lab ingat sahak nah sekarang saya larang kalian untuk ingat gustur ketika saya menyebutkan khususianya gustur saya mau bicara gitu aja kok repot jangan ingat gustur bisante bisante iya kalau saya bilang seumpama kembali ke lab jangan ingat tukul bisante makanya orang kau diri anak sahabat dia upami parantos memahami wahdatul wujud mual poho kagusnya wate mual poho mustahil poho sebab apa begitu ada khususianya Allah ada langit ada bumi ada gunung yang disebutkan kagusnya Allah etap poho upami tejal masa ters berarti jal mak lagi tidur nara senter faham jangan 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 dalam dalam kagus tersadaya hanya saudara saudara sekali itu saudara saudara sekali maka saudara saudara sekali inilah kanjeng imam Ahmad anak sabati mengatakan bahwa baginda rasulullah itu adalah sangat istimewa sebab kanjeng nabi termasuk orang yang dibelikan khususiat nubuah khususiat nubuah menyebabkan orang jadi nabi dari khususiat nubuah turun jauh harrat nubuah mutiara kenabian dari jauh harrat nubuah turun pelajaran pelajaran langsung dari Allah kumar nabi rasul tidak pernah belajar pinter sendiri diturunkan pertolongan dari Allah bagaimanapun kondisina nabi dan rasul pasti mendapatkan pertolongan dari Allah pasti mendapatkan bantuan dari Allah kumar nabi dan rasul tetap menang tidak boleh kalah yang namanya lebih rasul makanya nabi adam menghadapi iblis padahal iblis seni apa junior adam te te gaduh ilmu adam itu jama bodoh te pernah mondok taklah mondok saudara saudara sekalian tapi ketika Allah subhanahu ta'ala melihat kesombongan iblis maka Allah mengatakan Allah memberikan pelajaran kepada nabi adam memberikan ilmu kepada nabi adam semuanya kata al-imam jalal luntin muhammad bin akmad al-mahalli ay lah wotan yasi rotan itu belajarnya sebentar tapi ilmunya dapatnya kullaha semuanya sementara iblis belajar ratusan tahun tidak dapat ilmu semuanya nabi adam dengan iblis dipatukan oleh Allah subhanahu ta'ala diadakan tebak ilmiah ternyata iblisnya keok iblisnya kak kak padahal iblis itu 200 tahun lebih mondok ratusan tahun mondok dikalahkan oleh nabi adam yang mondok hanya sebentar ini saudara-saudara apa sebabnya kata imam akhmad an-naqshabandi kumargi nah iblis tidak nyepang khususiyat nubuah sementara nabi adam memegang khususiyat nubuah itu kehebatannya khususiyat nubuah tapi orang sadaya ngertus yang diberikan khususiyat nubuah itu adalah bukan sekedar kanjeng nabi orang kalau disebut nabi berarti mendapatkan khususiyat nubuah nabi adam dapat khususiyat nubuah nabi nabi sebuah mendapatkan khususiyat nubuah kalau seumpama saudara-saudara sekalian kanjeng nabi disebut sebagai rasul yang mendapatkan perintah wazifat risalah perintah untuk menyampaikan nubuah kepada masyarakat yang lain kepada manusia maka yang mendapatkan perintah wazifat risalah bukan cuma kanjeng nabi nabi daud nabi 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 sulaiman nabi musa nabi harun nabi hud itu juga semua mendapatkan perintah risalah yang disebut sebagai rasul jadi artinya upami masyarakat cikande memahami kanjeng nabi hanya sebatas sebagai seorang nabi yang memiliki khususiyat nubuah hanya dipahami sebagai kanjeng nabi sebagai seorang rasul yang memiliki wazifat risalah dari Allah perintah risalah dari Allah berarti masyarakat cikande masih belum mengetahui keistimewaannya kanjeng nabi yang sebenarnya karena itu adalah keistimewaan yang dimiliki oleh seluruh nabi dan rasul selain kanjeng nabi kemudian keistimewaan kanjeng nabi apa kalau seumpama Allah menyebut kanjeng nabi dengan pimpinan para nabi para rasul rasul nabi makhluk yang paling utama secara mutlak di depan Allah ini keistimewaan kanjeng nabi kata imam ahmad anak sahabat dinyarius bahwa saatnya ada satu keistimewaan yang dimiliki oleh kanjeng nabi dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak dimiliki oleh nabi dan rasul yang lain naun nyaita keistimewaan yang disebut khususiatul muhammadiyah keistimewaan sebagai makhluk yang terpuji makhluk yang terbaik ini yang tidak dimiliki oleh para nabi dan para rasul yang lain makanya kalau kita baca kitab barzanji imam ja'far al-barzanji ini adalah pakar sastra mengarang maulid nabi sangat indah luar biasa isinya sangat dalam disebut adalah hakikat muhammadiyah memang khususiatul muhammadiyah adalah khususiat yang tidak dimiliki oleh nabi yang lain kecuali dari kanjeng nabi muhammad sallallahu 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 saudara-sallallahu sekalian nusratum minallah pertolongan dari Allah sejak zaman kapungkur pada waktu nabi pada waktu nabi bari rasul belum diciptakan di bubi masih berupa nyawa itu pernah dikumpulkan kugus sallallahu dikumpulkan dikumpulkan dalam satu tempat dan waktu jelas tempat dan waktunya bukan di dunia sebab di dunia para nabi dan para rasul tidak pernah berkumpul dalam satu tempat dan waktu jadi lamun gustiallah ngomong di Al-Quran gustiallah ngumpulkan para nabi dan para rasul dalam satu tempat dan waktu untuk dibuat sumpah perjanjian ini jelas tempat dari waktu duduning dunia orang dunia lamun tempat waktu duduning dunia orang dunia tempat yang diwaktunya kapan dan imam sohib abu ja'far muhammad bin jarid oktober mengatakan bahwa tempat waktu disebut zaman ketika para nabi para rasul masih berupa roh atau nyawa jauh sebelum kanjeng nabi dilahirkan secara fisik ini yang disebut dengan maulib mikir apa sampai terus bisa dipikir karena dironggok aku baik kipasnya dimatikan aja biasanya ini buntet ini cerbon aku bakal anak kaya ikat aku wajak dikongkon ngomong dingin tapi dikongkone mangan dingin dikongkone ngomong dingin rusuk mis dikongkone mangan itu dikongkone kipas misalnya masuk angin beli senyong ya kipanit dia siapa mungkin beli apa apa tadi kus beli apa apa udah dikno kudus sabar rada dikongkone mangan apapun jen tapi aja maning maning mon ya bu ya bu ya biar bapak 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 japan man konek kaya kering sampai lebih bisa ngaji man itu sengaja yang makan beli ngomong sejelas namun melangkah mau kanding serang nyong kutuk kubah ini pinggir dalan pecel oleh keburu-buru kedenang-denang pengajian tekan ngene beli pahimangan dimukul ngomong tega pisan wong si kandek kita ngaji anak man kora anak jagos tenang anak man iya memang ter ngaji man or apa apa tapi jari wong tegal kaba kabar ngaji man kubah jingan bar ngaji man bajingan kutuli ngomong busabas sebar ngaji jaluk man man kibah jingan indah smut ngupai man orang berbeli sakit bay saudara saudara sekalian nah ini saudara saudara sekalian mana binar rasul dipanggil kubus di Allah ta'ala sadaya begitu dipanggil di kubus di kubus di ta'ala sadaya na neta dibuat sebuah perjanjian naun perjanjian nah perjanjian adalah mengatakan lama ataitukum min kitab wa hikmah summa ja'akum rasul musadikun lima ma'akum latu minun nabi wal tangsurun lah kalian akan aku jadikan rasul dan nabi hidup di dunia menjadi menjadi wakilku untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia akan aku bekali satu kitab nomor dua adalah hikmah hikmah yang dimaksud di dia adalah mu'azizah aku berjani pada kalian ketika kalian sudah menerima mu'azizah ketika kalian sudah menerima kitab ketika kalian sudah hidup di dunia menjadi nabi dan rasul aku pastikan setelah kalian datang akan datang seorang rasul yang memiliki sifat membenarkan apa yang ada pada diri kalian merehabilitasi undang-undang kalian Allah di zamanul arwah sudah mengumumkan ada seorang rasul yang akan ditutus oleh Allah di akhir zaman diumumkan di depan para nabi dan dengan itu para nabi dan para rasul diambil sumpah perjanjian disebut zamanul arwah waktu itu 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 luar biasa itu tidak ada nabi yang lain saudara saudara sekalian apa perjanjian saudara sekalian sehubat akan datang rasul itu sah rasul alu disebatkan kugus dalam al-quran yang diumumkan di zamanul arwah bakal dongkapkan nabi itu seorang rasul di akhir zaman rasul yang dijanjikan oleh Allah diumumkan oleh Allah pada waktu zamanul arwah zaman ketika para nabi rasul masih berbanyawa atau roh adalah nabi yuna muhammad sallallahu assalam kanjeng nabi muhammad sallallahu assalam belum lahir di dunia belur fisiknya dilahirkan kanjeng nabi parantos diumumkan kugus di payunan para nabi rasul sada anak 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 sebagai umat anak ini jarang diungkapkan saudara saudara sekalian apakah cukup untuk cucu apa diumumumkan itu diadakan perjanjian sumpah naun sumpah ayat 2 sehubungan kanjeng nabi muhammad badai dongkap anjim sedayat wahai para nabi para rasul kedas sumpah sumpah naun hiji sumpah nalat minun nabi ada yang mengatakan gus kenapa adanun tawq takil laku maka doma gak maka fathah kan biasanya mabli fathah itu biasanya santri rewel segitunya ini latuk minun asalnya latuk minun nana doma itu kumar jama tapi umpamin latuk minan na itu mufrog walatang surun asalnya walatang surun nana bisa adabai puyeng neyak orang papa baka uang puyeng ikut keringetnya metuk baka keringetnya metuk syarafe aktif baka syarafe aktif awak sehat baka awak sehat insyaallah dawa umurnya wong cikande dawa umurnya asalnya sing awak sehat awak sehat asalnya sing syarafe aktif syarafe aktif asalnya sing metuk keringetnya metuk keringetnya asalnya sing puyeng puyeng sing mumet-mumet mulanya wong cikande kepingin dawa umurnya gampang apa lurus sing puyeng puyeng neyangan umumet-mumet Insyaallah panjang umurnya makannya neng cikande wong sing uripe mumet baik orang dua duit orang dua apa B2 apa-apa Arab bayar sekolahan mumet maning Arab sarapan mangan mumet dikampeleng ining bojoy mumet baik uripe uripe awet sangang puluh pitu tahun masih seger masih sehat iki arah nebi barokatil puyeng wal mumet gimana pangmumet coba kalau seumpama orang uripe gampang baka uang uripe gampang mesti mati ya gampang gampang Arab mangan apa bayar gampang apakah lemuh kena diabet kencing manis seket tahun mislemes dedes dilat maning mati Arab mangan apa bayar gampang akhirnya wadus dipangan sapi dipangan kabah dipangan akhirnya padara tinggi naik setruk begitu setruk sewidak tahun misana ning kuburan sebab uripe kegampangan pengen mangan gampang pengen nginum gampang pengen tukuk lambi gampang jam tangan gampang sadaya motor gampang mobil gampang pengen milair artos gampang sampai tekan yang mati nih ya gampang bolanya sampianku aja gelem uripe gampang bukatan mati ya gampang bolanya baka gusya long gampang akan uripe ngati-hati bukan mati gam gampang gampang torak gampang torak orang-orang gampang semudah-mudahan dapat umurnya bergampang puyeng sih mungkin apa Mbak Tent nundutan tacan nundutan ke tenau-naun nundutan oge tidur aja tenau-naun komodenu pipinato terus karijut itu tidur wailah tenau-naun orang saya juga dari KNU sudah biasa nggak dikasih makan nggak ditinggal tidur sering ya teteh tenau-naun tidur wailah karijut-karijut tidur wailah paranto sepamah kadang-kadang capeknya tidur wailah tenau-naun nanti kalau seumpama pengajian sudah rampung selesai etas socaknya masih merembae nggak usah dibangunkan digotong ke kuburan sekalian mumpung merembae gitu ini ayah salawat salawat orang-orang-orang cerbot paling enak ikut tekoning pengajian meremelek turut tetep oleh balikin gawa ilmu ake Oli ajaran apa maning jagong bari mangan bungkusan yang nggak ngomong dikasih bungkusan saya ngomong dikasih tisu kumahaya panitia oke kita ngerti ke maksudnya kangkung ngelap ECC kita kurang ajar perempuan itu ayu pada ngaji parek beri ulama sahanu seneng ngaji ganjarana menangna sorga sahanu seneng ngaji ganjarane manjingsu pengen manjingsuargan te pengen te kira-kira potongan anjente potongan sorga apa potongan neraka eh potongan sorga yang benar masa potongan sorga irungnya pesek-pesek kiyo bumahat sorga naun ini rumah gampang pusial mah ayo pada dedonga besok manjing suwarga in anak pengajian ayu pada teka aja pada lunga sampai rampung dongah kalau doa belum rampung jangan bubar bu biasanya ibu-ibu nih sohibul bubar ini siapa yang bubar saya doakan mudah-mudahan pamaget nakawindai mudah-mudahan gitu wailah ibu-ibu ibu tahu madun itu tahu madu kemadu seneng itu ini curigaan terus kayak mbak Alwin kejuan kemadu seneng itu madu yang manis dah teh seneng itu ya kalau seneng tak bapaknya di seluruh cari madu gitu maksudnya supaya sehat badannya jangan curiga terus lah saudara-saudara sekalian tak itu solawat ayo deh solawatnya orang serang naun jalanning purwo kerto tuku sandal gawean jepang aja kemek bojo loro bojo siji mangane kurang ibu-ibu semangat-semangat temen kayak kayak kawin beri sampeanku tekanan batin melakune wis doyong wis pantes di apal wisat rada ngece sampean gua kupak meripate wis kabur wis pantes di apal awake pada garing pengene kawin apal wisat sang kemura bisa mingkem wis ku dudik suwe-swe rada ngece sampean gua ngomongi sampean gua rewel pisang jika terus pantes di pendembaiku kata bapaknya apa kata bapaknya jadi bini jangan bawel kerjaannya cuma ngok kagak ada duit rewel asal banyak duit nem asal getok pake ketepel lakinya disuruh ngepel besok masuk ke neraka wel tampang kaya wewe syukur ngakunya lirak mah syukur ibu-ibu beli diomongi ngakku dewek syukuran ngece yang makai kerudungnya pelengsat pelengsat jelas kaya wewe gombel temenan gitu tak bojo nasahat lah nggak bisa pake kudung ya Allah jika anda ke terlaluan ayuh silah ditarik lagi melengsat ngece model kia dikawin gua anjen ya Allah dibuang baik ke pantai carita tumbalannya rorok idul selbeng ikut bu 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 upa mingangge kuding itu lancip lancip nah ditaruh di tengah wong saya aja yang laki-laki ngerti ibu yang perempuan pelengsat pelengsat itu asal saya bilang kudung ibu-ibunya pegang kudung semua tidak ada tambah melengsat nanti saudara-saudara sekalian kanjeng nabi Muhammad diberikan diumumkan oleh Allah dikawin jaban ke punggul etap para nabi para rasul disumpah sehubungan bakal dong kapna kanjeng nabi naun sumpah satu latuk minun nabi kalian semua harus beriman kepada Muhammad kalian semua harus beriman kepada rasul itu latuk minun nabi temiak ini suruh kapi kudu iman kapi mareng disuruh beriman kepada kanjeng nabi Muhammad disuruh beriman kepada kanjeng nabi Muhammad kata al-imam Abu Amdillah Muhammad bin Idris Assyafi'i mengatakan bahwasanya yang dimaksud beriman disini adalah para nabi dan para rasul sedayaknya mengucapkan syahadat ke kanjeng nabi ketika hidup nabi Adam nabi Nur sampai nabi Isa mengucapkan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa nabi Muhammad nanti adalah utusan Allah disini saudara-saudara sekalian kehebatan nabi Muhammad adalah para nabi para rasul ketika hidup di dunia menjadi nabi dan rasul diwajibkan pada mereka mengucapkan syahadat untuk kanjeng nabi ini yang tidak dimiliki oleh orang lain ini namanya hakikatul Muhammadiyah walatang sururnah kalian harus menolong nabi Muhammad lafad malatang sururnah menolong nabi Muhammad adalah merupakan sumpah dari para nabi para rasul seorang ulama, seorang ulama besar saudara-saudara sekalian al-imam ibn jarir al-qabari mengatakan yang dimaksud walatang sururnah berdasarkan hadisnya kanjeng nabi yaitu para nabi para rasul ketika bertemu dengan zamanu Muhammadin zamanu kanjeng nabi Muhammad pada waktu masih hidup atau ahdu Muhammadin walaupun kanjeng nabi Muhammad parantos da'ayah sekarang sampai hari kiamat itu ahdu Muhammadin mereka diwajibkan jadi umatnya kanjeng nabi yang siap menolong membantu kanjeng nabi maka seluruh para nabi tanam para rasul ketika hidup di dunia bertemu dengan ahdu Muhammadin atau zamanu Muhammadin kayak Nabi Isa AS Nabi Khidir AS mereka semua akan menjadi umatnya baginda rasulullah SAW yang siap menolong kanjeng nabi walatang sururnah adalah sumpah maka dari itu saudara-saudari kalian Nusratun minallah adalah melupakan salah satu khususia asalnya dari khususiatun nubuah sumpah dari pengeran sumpah dari Tuhan orang yang memperjuangkan Allah tidak akan kalah pasti akan dimenangkan oleh Rasulullah atau oleh Allah Nabi Adam menghadapi iblis iblisnya kalah Nabi Dawud menghadapi Jabari Jabarinya kalah yaitu kaum-kaum yang tidak benar itu adalah kalah menghadapi orang-orang Yahudi kalah kemudian juga Nabi Ibrahim menghadapi Namrud Nabi Nomrutik Nyalah kemudian Nabi Musa Nabi Harun orang yang tidak memiliki apa-apa orang yang sangat miskin tapi menghadapi Fir'on Fir'onnya kalah sebab para Nabi, para Rasul utusan Allah tidak boleh kalah harus menang sebab sumpahnya Allah Nusratun minallah maka orang sadanya gaduh ansur nah tutul ulama itu dipundut dengan Nusratun minallah yang ada di belikat karena baginda Rasul tawajjah kaitusi tawa inna ke mansur kamu mau dimana saja Muhammad kamu pasti akan aku menangkan makanya Nabi Muhammad menangan tidak pernah kalah Nabi Muhammad menang tidak pernah kalah saudara-saudara sekalian Nabi Muhammad perang badan padahal kanjir Nabi Muhammad perang badan paling-paling pasukannya cuma 3.000 sementara pasukan musuhnya sampai 30.000 10 kali lipat dan senjatanya tidak lengkap sementara musuhnya senjata lengkap kanjir Nabi kalah atau menang menang kanjir Nabi kemudian perang ahzab dikroyok sama berbagai suku berbagai golongan dikroyok dengan pasukannya sangat banyak kanjir Nabi pasukannya sedikit kanjir Nabi kalah atau menang menang kanjir Nabi perang hunin menang kanjir Nabi perang badan menang kanjir Nabi perang hoibar melawan pasukan romawi tetap menang makanya Allah mengatakan walakut nasarukumullah fi mawatinah kathirati wa yawmah hunin iza a'jabat kum kasulatukum falam tukhni angkum syai'a wa dhaqat alikum alaykum al-ardhu bima ruhubat kum mawalaytumbudbirin Muhammad yang memenangkan kamu itu bukan umat kamu tapi aku yang memenangkan kamu buktinya ini di perang hunin umat kamu banyak sementara musuhnya sedikit tapi kocar katir tunggang lagang gak karu-karuan untung aku balik aku berikan untuk kamu kemenangan untuk membuktikan kepada kamu bahwa kemenanganmu itu dari saya bukan dari umatmu jangankan umatmu ikut Muhammad kamu maju sendiri umat lawan Muhammad sendiri musuhnya maka akan saya menangkan Muhammad walaupun tidak ada yang ikut karena kamu rasul saya tidak boleh kalah harus menang maka perjuangan di dalam masalah mensucikan nasab jambah ginda rasul menawan daripada akum-akum ba'alu yang tidak benar saya pastikan pasti menang ini tidak bisa kalah karena ini adalah perjuangan yang selesai mengalahkan nabi Muhammad lara saudara-saudara subhanallah maka ini segalian yang namanya kanjeng nabi Muhammad itu kalintang hebat istiwak maka sesuatu yang berkaitan dengan nabi Muhammad tidak sama dengan yang lain Nabi Muhammad disebutnya adalah Nabi Muhammad itu disebutnya adalah Khairul Anbiya wa Sayyidul Anbiya wa Mursalir Maka umatnya disebutnya Khairul Ummah Sebaik-baik umat Allah memberikan kitab Kitabnya Al-Quran adalah Afdulul Qutub Paling utamanya Qutub Kitab Allah paling utama itu Al-Quran Diturunkan itu oleh malaikat-malaikat Jibril Di malam malaikat Jibril adalah Kholiqah Min Nur Diciptakan dari cahaya Termasuk Abdul Malak Malaikat yang paling utama Sudah-sudah sekalian Ini silsilatul zahabiyah Dari Allah Malaikat Jibril Al-Quran Rasulullah Dan para sahabat Para tabi'in Diturunkan kepada para ulama Para kainu ayah di Nusantara Khususnya di Tatar, Pasundan, dan Belantan Ini nyaris luput Daripada pandangan Belanda Dan pandangan Portugis Pandangan orang Amerika dan Yahudi Dikiranya Indonesia tidak memiliki kekuatan Ternyata kekuatannya Saat Belanda, Portugis Menjaga 350 tahun Mereka hancur Tapi Islam di Indonesia Mual kiasa dihancurkan Narasunda Narasunda Subhanallah Saudara-saudara sekalian Mual kiasa dihancurkan Makanya saudara-saudara sekalian Jangan dibodohi oleh orang-orang yang bodoh Kalian itu bangsa besar Jangan mau menjadi jongos Orang Pasundan Orang Pasundan itu Bandang bangsa besar Tatar Sundan Pasundan Itu luar biasa Saudara-saudara Peradaban yang sama dengan Majapahit Sama dengan Sriwijaya Itu sangat luar biasa Indonesia memiliki ulama-ulama KKI Satu peradaban yang sangat luar biasa Peradaban keislaman Indonesia Terlalu peradaban keislaman Pasundan Terlalu peradaban keislaman Banten Jauh lebih hebat daripada peradaban keislaman Nu'ayadi hadro maut dan nyaman Saudara Buka sejarah Belanda Buka sejarah Sepanyol dikuasai Islam 800 tahun 800 tahun memiliki satu peradaban Yang sangat luar biasa Menelorkan jutaan para ulama Yang pakar Pakar ilmu matematika Pakar ilmu hukum Pakar ilmu ekonomi Dan sosial politik Dan pakar ilmu sosiologi Dan astronomi Dan yang lainnya Termasuk kedokteran Termasuk pakar ilmu fikir Taksir dan yang lainnya Termasuk al-imam Abu Amdillah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi Yang disebut dengan imam Qurtubi Itu lahir pada waktu peradaban Akhir daripada peradaban Sepanyol Islam Termasuk juga Al-imam Muhammad bin Amdillah Bin Malik Al-Jayyani Yaitu yang disebut dengan Imam Ibn Malik Yang memiliki Alfiyah Ibn Malik Itu adalah lahir di peradaban Sepanyol Andalusia Sepanyol Buasa Islam 800 tahun Menulurkan Dutaan para ulama Tapi ada satu janggal Naon Kejanggalana Eta peradaban 800 tahun Dihancurkan oleh Tartar Cuma 2 tahun Hancur sedaya Nabi Ayana Islam Tidak bisa bangkit Di Sepanyol Naon Sabaabna Dipelajari Orang Tuana Anjen Sama para ulama Para keipas Sundan Yang ada di Tartar Sunda Dipelajari IET Bukan sembarangan Indonesia Jangan menganggap Indonesia Sembarangan Karena Anjen Karena siate Tidak mesti lebih pintar Daripada orang Sunda Sepanyol Satu Meletak Maletak Maletak Asal Ngomong Mbak Awit Maletak Besok Sato Ngupai Mangan Beli Maletak paham-paham 800 tahun etat Islam Sepanyol menguasai Islam 800 tahun dihancurkan oleh Tartar dua tahun hancur sekarang Sepanyol tidak kenal Islam puing-puing Islam tidak ada digantikan dengan kerajaan Mughal India India menguasai Islam Islam menguasai India enam ratus tahun enam ratus tahun dikuasai itu India saudara-saudara sekalian memiliki satu perpindahan daripada peradaban yang tadinya di Baghdad dan Mesir pindah ke India mulai daripada tahun 1200 saudara-saudara sekalian peradaban ilmu hadis lebih ayu nah hadis di India sangat luar biasa muhadisnya seur bakar-bakar ilmu hadis seur di India teh tapi sampian harus tahu dari mulai Banu Abbas ya akhir sampai kerajaan Mughal India yang punya Taj Mahal India menguasai Islam Islam menguasai India enam ratus tahun tapi ayah kejanggalan naon dihancurkan ku Inggris cukup satu tahun hancur sadaya sekarang India tidak ada islamnya islamnya hanya sedikit tidak bangkit di naon sebabnya naonnya orang tuana anjen mempelajari makanya jangan sembarangan anjennya lah nyala usahlah orang tua salah orang tuan dasmu subhanallah jangan itu diremehkan saudara-saudara kalian dipelajari kurau sahabatnya ternyata mereka hanya menguasai Islam dalam tataran politik teritorial ada kekuasaan politik ada kekuasaan politik sehingga kekuasaan politik jadi hancurkan Islam hancur sementara Islam belum masuk ke dalam roh daripada masyarakat yaitu budaya dan adatnya candi Islam Maka para ulama sadaya kumpul ulama Jawa ulama Sunda ulama Sumatera Kalimantan ulama Nusantara sadaya kumpul sadaya begitu kumpul saudara-saudara bagaimana nih Oh berarti kita harus mengislamkan adat budaya dalam mereka mematok dan mempaku Islam yang kira-kira kuat kira-kira Islam tidak mudah dihujar dihancurkan seperti Sepanyol dan India kumpul acaranya akhirnya Islamisasi adat budaya Indonesia Nusantara dari Sabang sampai Merauke diislamkan sadaya makanya adat budaya anjen parantos Islam yang mencoba untuk mema-apa memecah belah yang mencoba untuk menjauhkan adat budaya kalian dengan Islam adalah satu Wahabiyah nomor dua Ba'alwi Hawaib ini kadang-kadang tidak mau memakai adat budaya Sunda adat budaya Jawa ini salah karena apa awal daripada kehancuran Islam di Sabang Sepanyol karena Islam tidak masuk di adat budaya dan pengislaman adat budaya adalah keunggulan daripada Islam Nukhaya di Nusantara yang sudah ditanamkan sejak dulu yaitu yaitu pada reluhur orang sadaya nah akunya belangkonya diislamkan ikatnya diislamkan nanti tersulatnya ditastirkan beda akhirnya kemudian saudara-saudara kalian kemudian janur-janurnya klarasnya diganti artinya janur naminya digentos janur kunan janur janur-janur jahat-kangista kau penurun cahaya turiku sopoh cahaya cahaya sopoh kursi Allah kurang sababnya Allah nur sama watu Allah Allah adalah cahaya langit dari bumi Nur itu sahak Nur itu Al-Qur'an kurang sababnya kancernabinya Rios inna hadhal Qur'ana habdullahi'l-madin wa nuru'l-mubin Al-Qur'an ini adalah talinya Gustawah kabelnya Gustawah yang mengandung cahaya Nur itu sahak Nur adalah kancernabih kurang sababnya maksudnya kancernabih Muhammad s.a.w. maka orang sudah mengatakan anda nurun fauqa nuri kok adalah cahaya di atas cahaya Nur itu sahak Nur itu adalah pora ulama pora kiai dimana kancernabih Muhammad nyarius bahwasanya ulama umis bahwa hadil ummah ulama adalah lantera daripada umat ini lantera dari umat ini yang mengandung cahaya bahwa cahayanya dari mana dari sana silsilat yang nyambung sampai Gusti Allah sampai kancernabih Muhammad s.a.w. yang disebut dengan silsilatul dahabiyah yang disebut dengan sanat yang disebut ku Al-Qur'an wa'tasimu bihablillahi jami'ah berpegang teguh kalian kepada hablullah kabel nak Gusti Allah hablullah sanes tali kabel kabel tenaud kabel itu mengandung setrum kalau tali kabel setrum nah berpegang tunggu kepada Allah tali Allah yang mengandung setrum dikawik tali s.a.w. Gusti Allah ta'ala nyambung ke malaikat jibil nyambung ke Al-Qur'an nyambung ke kancernabih ke para ulama para kiai sanat korekot yang ada di Banten sadayana sanat namut hasil nyambung ke Gusti Allah ke kancernabih sanatnya nyambung ayah sanatnya nebi kembah timyati mbah sar'ih mati tekan dan mbah buyamuh tadi sampai kiai-kiai yang ada di pasundan sadayana eta sanatnya nyambung ini saling sambung menyambung eta sambungan eta ayah kabel nak yang mengandung setrum eta peradaban orang sadayana nah totul ulama ahlusunawal jemaah banyak mengandung setrum maka saya sering mengatakan jangan macam-macam sama Indonesia macam-macam Indonesia menjungkel ke setrum anjan sadayana pusuk di Indonesia makanya benar kata Mbah Wahab siapa datang mengancamukkan dan binasa di bawah gulibu enggak rasa tak oh macam-macam dubibu masundan iya macam-macam membuat kriyanat membuat penyelilingan kata menju membuat penyelilingan pemalsuan nasab membuat menyelilingkan acara umat islam anda akan busuk di tanah sunda saudara-saudara sekalian maka ini saudara-saudara sekalian makanya kalau seumpah saya dengan ki'imat dutin al-bantani membahas tentang nasabnya bakalwi dan habaib ini jangan diasumsikan bahwa ki'imat dengan saya benci kehabib entah 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 faham orang-orang sendiri lah kenapa kenapa ini perlu ada yang diluruskan supaya anjan sadayana ngertos siapa habib yang sebenarnya jangan ngelamun faham faham itu mau ngelamun apa mau bililmi mau dengan ilmu apa mau ngelamun mau ilmu apa ngelamun mau ngelamun mau ngelamun apa mau ilmu agama islam itu agama ilmu ilmu itu sifatnya Allah wujudki dambakamu khulafatulihafadithi khiyamuhu binafsihi wahda niat irodat ilmu 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 berarti ilmu itu sifat nangkusti anda mau mengadakan apa anda mau menantang ilmu sesungguhnya anda menantang Allah anda menentang ilmu sesungguhnya anda menentang Allah mau menang ulah gitu banten upahnya ayat ilmu nangkusti Allah disambut jangan sampai termasuk inna ladhina yukadzibu nabi ayatillahi wa yistabbiru na'anha orang-orang yang mengingkari terhadap ayat Allah ilmu Allah tidak berikan dikasih tahu nih yang namanya Ba'adhi sebenarnya seperti ini tapi kalian yang menolak sombong angkang-angkang enggak bagus itu bukan itu ceritanya pada khusamen kapunggur ayat itu enggak bagus itu golongannya kayak golongan orang musyrik orang Yahudi itu gitu bukan karena benar sih ingin mendudukkan balwite sahah kunaon sebabna sebab masyarakat banten teh etat sejak apa sudah puluhan tahun bahkan sudah ratusan tahun memahami kalau habait etat cucu nakanjem nabi sementara di dalam hati orang yang bertanya apa benar apa benar ini cucunya rasulullah masa cucunya rasulullah kawin dengan perempuan kok kawinnya cuma dua hari ditinggal pergi ada yang kayak gitu ya banyak bukan satu dua orang korbannya banyak sekali orang-orang kita perempuan-perempuannya dilecehkan ada yang nangis-nangis depan saya orang tuanya nangis depan saya saya enggak bisa berkata apa-apa kenapa sih ya kan udah terjadi gimana akhirnya tanya apakah betul itu cucunya rasulullah saya bilang bukan jadi jangan bawa rasulullah rasulullah orang suci enggak mungkin punya cucu semacam itu ini bisa-bisa kalau seperti itu nama baiknya rasulullah akhirnya jelek akhirnya kata orang kristen mengatakan nama baik tinggal hakunya nggak bener sama perempuan nggak bener sama uang nggak bener sama ini tinggal hakunya nggak bener tak nurun sama seperti mbahnya muhammad jelek namanya rasulullah kata itu Masya Allah makanya kita punya kewajiban orang Banten untuk mensucikan nama baik rasulullah setuju enggak setuju enggak untuk mensucikan nasabnya rasulullah setuju enggak bahwasannya dengan tiga konteks keilmuan habaib etat tidak bisa disebut cucunya rasulullah satu ada keilmuan nasab yang sudah dibangun oleh para ulama termasuki Imaduddin al-Bantani seorang ulama tahun abad ini yang paling dikenal yang berasal dari Banten kan anda siap melindungi apa enggak kalau kalian orang Banten tidak mampu melindungi biarkan orang Cirebon yang melindungi subhanallah Keimanuddin keberaganya sangat luar biasa pada waktu saya bertanya Keiman akhirnya diminta untuk datang ke buntet datang ke buntet sampai bilang begini mana buktinya beliau menyatorkan beberapa kitab saya minta kitabnya sama Gus Jasuri Gus mana kitabnya ternyata ada 19 judul kitab seterusnya kemudian ada lagi 8 judul kitab akhirnya 23 judul kitab ternyata saya menimpulkan bener Keimanuddin dan ini ilmu dari Allah dan harus dilindungi beliau makanya saya membentuk makanya saya membentuk perjuangan wali Songo Indonesia Laskar Sabirillah dalam rangka melindungi seorang mujati dari Banten Jangan sampai Cirebon sudah melindungi anda jadi orang Banten malah mengusirnya Imam Al Kusairi pernah diusir masyarakatnya akhirnya menyesal karena ternyata Imam Kusairi seorang ulama besar di kampungnya di fitnah di cacimaki tapi dibesarkan Allah di daerah lain jangan sampai terjadi seperti itu saudara seorang usaha dipikir kalau di ruangan baik mikir apa mikir Islam mikir Islam mikir Islam patungan mulu dan berada gelam model mungkin jauh berkat baik patungan berada gelam nanti tidak berada gelam tidak berada gelam ini meja disingkirakan terlalu tidak apa-apa ini tidak berada gelam seorang tidak berada gelam saudara suara tidak 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 kalian orang Banten siap melindungi keiman siap melindungi keiman siap mengawal ulama Banten jangan mudah dipecundangi kalian kalian orang besar kalian keturunan besar kalian bangsa besar mereka itu bangsa kecil jangan percaya kalau mereka dianggap orang besar saya saudara yang ayah saudara Sundan, Jawa, Indonesia, Nusantara saudara-saudara saudara-saudara sekalian eh, tak buktinya saudara-saudara sekalian Indonesia begitu adat budayanya paratus diislamkan itu subhanallah masalah pakaiannya diislamkan sadayanya diislamkan begitu sudah masuk islam sadaya jadi paku di bumi Indonesia Islam nakwat Indonesia dijajah oleh Belanda Inggris apa? dijajah oleh Belanda, Portugis, Jepang terakhir Inggris dan sekutu mau masuk bukan dua tahun seperti Sepanyol bukan setahun seperti di India 350 tahun Belandanya mundur Portugis yang hancur Jepang yang hancur sekutunya tidak mampu menghadapi islam di indonesia tetap tegak berdiri ini kehebatan ulama Nusantara ini kehebatan bangersa pasundan dari Banten makanya jangan sampai merasa besar anda belum tahu anda belum tahu anda belum tahu siapa itu ulama pasundan anda belum tahu bagaimana sanatnya anda belum tahu bagaimana Qur'annya ketika baca Qur'an setiap lapat sepertahit mahuriju hurufnya disesuaikan dengan cara-caranya para ulama ada Kira'at Hafs ada Kira'at Waras ada Tariqanya Tariqa Syu'bi ada Tariqa Syatibi ada Tariqa Tariqa ini ulama Sunda Banten jangan dianggap remeh ini ulama jempol anda ada macam-macam pusuk di Banten akan pusuk saudara-saudara sekalian maka saudara-saudara sekalian kajian-kajian yang menyebabkan bahwasannya batalnya daripada daripada nasabnya Ba'alwi bukan sekedar Ki'imaduddin sebelumnya sudah ada kitab Ibqalun Nasabli Ali Ba'alwi Syarif Audah membatalkan nasabnya Ba'alwi termasuk juga Nakobatul Ashraf yang ada di Irak termasuk yang ada di Jordan bahkan Syarif Audah pada waktu abad ke-13 melarang Kelan Ba'alwi menyandang Syarif dan Syed kalau mereka menyandang Syarif dan Syed ditangkap oleh Syarif Audah dimasukkan penjara bahkan dicambuh punah-punah sebab nasabnya cangkokan sudah mengkoti termetus atau terputus batal tidak benar nasabnya Masya Allah Masya Allah dari filologi mengatakan Ba'alwi tidak bisa disebut cucunya Rasulullah Mual mungkin mustahil kemudian gimana kalau sudah begitu marah 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 kemudian saudara-saudara sekalian nomor selanjutnya secara kajian laboratorium uji laboratorium tes DNA tes DNA tes tetes darah nanon masuk di laboratium akhirnya keluar anjen darahnya O darahnya A darahnya AB kalau anjen tidak mau percaya DNA jangan percaya sama golongan darah anda kalau anjen menguji darah anda O atau A atau B itu paling-paling dua jam sudah dapat tapi kalau kalian mau tes DNA tidak cukup 20 hari sampai 40 hari baru dapat hasilnya dan itu sangat presisi sekali kalian itu embahnya ada dimana-mana dimananya disini disini-disini itu presisi sekali sangat luar biasa tes DNA itu ilmu dari Allah itu adalah hikmah dari Allah untuk memberikan pelajaran pada umat manusia karena Allah sayang kepada orang Banten karena Allah sayang kepada orang tanpa Sundan supaya Allah membuka sahah sebenarnya bakalwite habaibde sahah tak pasudan iya habaibde cek usia Allah tongsombong anjint nyombong kakus Allah te hancur Hai Masya Allah saudara-saudara diambil dari dadari badannya bakalwi wafi'angfusikum afala ta'kilun bahwa ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala ada pada diri kalian sendiri kalau kalian mau menggunakan logikanya begitu persaudara-saudara diambil dari badannya bakalwi sendiri ada 200 sekitar 200 orang bakalwi dari berbagai macam marga marga al-habsi marga al-attos marga as-sogaf harga bin Yahya dan marga bin sumet barga al-kaf marga bin sya'abu bakar al-muhdor semua itu sudah sudah dites DNA ternyata semuanya itu adalah genetikanya Yahudi askenazi ini saya harus bicara sengit beli sengit senang orang senang nyong kutu ngomong sampian harus sengit nyong orang apa-apa sehingga penting ilmu ibu sengit Allah diterima narasinta narasinta duduk masalah senang beli sengit ente senang sama Habib genetikanya tetapi Yahudi ente enggak senang sama Habib genetikanya tetapi Yahudi loh kalau begitu berarti usaha bestu sebab apa benci sama Habib siapa yang benci itu mengatakan Yahudi kalau saya mengatakan Yahudi kepada Habib genetikanya Yahudi itu saya bicara ilmu dan data apa adanya bukan benci ini pikirannya jangan butak ente ini kadang-kadang dicak ngomongnya angel pisan pintar orang Masya Allah Anjan parantos ayat di Mekah ada orang Banten saya pernah ketemu masih saudara dengan saya di Banten di Saudi sudah lama 10 tahun lebih Oh kok sampai sebahasa-bahasa Sunda ya saya dari 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 Banten yang Oh iya ibunya dari mana kalau ibu dan cebon tapi bapaknya itu dari dari pandeglang Oh berarti santan itu Sunda genetikanya Sunda saya tanya apa berarti saya benci kepada dia Hai apa berarti saya ngecek kepada dia menghina dia tidak ada orang brebes orang Tegal di Jakarta 20 tahun sampai dari mana kalau ibu bapak saya asalnya dari talang tegal kalau supama bapak saya asalnya dari talang kalau ibu saya asalnya ketanggungan Oh berarti sampai nih campuran tegal dengan berbas ya berarti sampai genetikanya Jawa Oh ya saya genetikanya Jawa beres ini masalahnya barang hingga ngaku-ngaku repot malah ngomong orang yang ngomongnya benci kita mengadu domba pintasmu ngadu domba apa lah rasanya Masya Allah pikirannya yang terbuka Wahai muhibbin saudara-saudara sekalian subhanallah saya tidak melarang anda itu mencintai Habib itu hak anda tetapi saya bicara kepada anjil supaya anjilnya tahu usul apa mereka bukan untuk benci supaya jangan salah faham jangan salah nilai hai 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 larasnya Masya Allah jadi saudara-saudara apa sih kekurangannya Yahudi apa kesalahan Yahudi yang menciptakan genetika itu Allah saudara yang menciptakan genetika Jawa Allah yang menciptakan genetika Sunda Gusti yang menciptakan genetika Arab Gusti yang menciptakan genetika Eropa Gusti yang menciptakan genetika Yahudi Gusti salahnya naon sahamu salah tayangu salah naon etak kerasaknya Gusti Allah lor setelah enggak ada orang yang bisa memaksa Allah ya Allah saya berikan genetika saya Allah jangan genetika bantunya Allah pengennya Eropa aja biar hidungnya mancung-mancung ada yang bisa maksa kayak gitu begitu genetika jadi Sunda ya Sunda jadi Betawi-Betawi jadi Melayu-Melayu jadi Jawa-Jawa dari Arab-Arab Yahudi-Yahudi etat dari Allah itu yang dibahami kepada Baalwi harus dibahami orang Baalwi genetika itu dari Allah dan Islam itu tidak pernah mengenal genetika tidak pernah menilai genetika ada genetikanya Arab-Jawa Sunda Betawi-Melayu Yahudi tidak jadi masalah inna akramakum inda loya'at hokum yang paling takwa etanupalung mulia jadi anda jangan mengunggulkan dirinya sebagai orang Arab anda sebagai orang India anda sebagai orang Sunda anda sebagai orang Jawa anda sebagai Yahudi mengunggulkan dirinya tidak boleh kata Allah agama Islam yang paling mulia adalah paling bertakwa itu agama kita tidak tidak mengenal suku harus bicara apalagi sayangnya udah habis semua kata-kata betong-betongnya bisa kencot mungkin belum ngerti-ngerti pegelisan ini saudara-saudara sekalian ini saudara-saudara sekalian jadi saudara-saudara sekalian ulama Yahudi itu di Islam banyak tidak pernah dipermasalahkan Al-Imam Ibn Juret seorang ulama besar pakar teologi pakar sejarah Islam genetikanya Yahudi Al-Imam Kabul Akbar Al-Imam Wahab bin Munabbi itu adalah genetikanya Yahudi termasuk Al-Imam seorang ulama besar yang dibanggakan oleh seluruh ulama tafsir dan para pakar sejarah semacam Imam Ibn Jari Al-Tawari semacam Imam sama Ibn Kathir dan para ulama-ulama tafsir yang lain Al-Imam Alhamdulillah bin Amti Salam seorang ulama besar wali ya Allah kekasih Allah genetikanya Yahudi salahnya Yahudi kemana jadi ente kalau ente itu Yahudi jangan merasa terhina yang enggak bagus itu tidak mengakui genetika itu enggak bagus mentang-mentang sudah dihidup di Mekah 20 tahun anjen dari mana ya kalau bapak saya dari pandai gelang Gus iya ibu-ibu dari serang berarti sampai yang sudah ya bukan Gus saya sudah Saudi udah Arab saya Mekah kenapa ya bukan sudah saya udah lahirnya disini 20 tahun disini Gus ya enggak tapi kan bapak ibunya kan pandai gelang dengan serang berarti darahnya sudah ya enggak bisa Gus saya darahnya darah Arab ini orang begini bagus apa tidak mengingkari genetika bagus apa tidak tidak bagus akui saja kalau itu memang ilmiah susahnya apa toh yang namanya orang akibat mengakui akibat mengklaim dirinya cucunya Rasulullah akhirnya akidahnya rusak rusak akidah orang syariatnya rusak rusak syariat orang akibat mengaku cucunya Rasulullah bayangkan Masya Allah akidahnya kumaha tidak rusak ada seorang Oknum Habib yang mengatakan bahwa embah saya itu bisa mengatur malaikat mongkar nekir bahkan embah saya itu kalau seandainya Allah mau memasukkan sorga hambanya kepada sorga dalam sorga maka Allah mesti izin dulu yaitu kepada Fakih Mugad dan embahnya mereka semua artinya ada otoritas memasukkan hamba ke dalam sorga di atas otoritas Allah ada orang yang lebih berkuasa dari Allah itu adalah sesat akidah model dia jangan diikuti Banten orang Banten ini kadang-kadang model itu diikuti mau apaan jenteh hidup itu sebentar sebenarnya kalau mati bakal tanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesatnya 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 Mbah saya itu adalah bisa mi'rod semalam tujuh puluh kali setiap malam tujuh puluh kali di dalam siratul nabawiyah disebutkan kanjeng Nabi Muhammad afdholul ambiyai wal mursalin wa afdholul makhlukat alal itlah disebutkan kanjeng Nabi selama hidupnya mi'rod cuma satu kali makanya para ulama mengatakan kalau ada orang yang mengaku dirinya mi'rod berarti hukumnya kafir apa sebab sebab tidak mungkin mu'riyad tidak mungkin mi'rod setelah Rasulullah tidak ada yang bisa mi'rod roh Rasulullah mi'rodnya cuma sekali ini katanya ada mbahnya habib mi'rod sehari tujuh puluh kali berarti ada menanamkan doktrin menyesatkan masyarakat Banten di bawah alam sadar anda bahwa ada orang yang lebih hebat daripada Rasulullah dan ini sudah penyelewengan akidah yang tidak benar orang yang lebih hebat selama dicontohkan aku pegel ngomongnya gue sampean gantian lagi ngomong nyongnya makan dingin sedelat dipakai kembang kembangnya kembang palsu aduh cikandeng maki tua ini kembang walaupun seratus tahun ini keistimewaannya mu'al mu'al layu kembang plastik bapak Tani Musa Daila Rasulullah ada lagi yang mengatakan bahwa saya Mbah saya bisa ngatur malekat bisa ngatur malekat Jibril malekat Israel malekat Yatuku Habib ini okmum Habib ngomong apa itu okmum Habib kemplu itu model kayak situ tuh model seperti itu akidahnya benar apa tidak benar apa tidak sesat apa sesat Banten harus tegas sesat Masya Allah Subhatnallah saudara-saudara sekalian Imam Abu Amdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari meriwayatkan satu hadis kata kanjeng Nabi nanti di akhirat malekat malik penjaga neraka lapor sama saya Ya Rasulullah masih ada umatmu ada neraka Rasulullah langsung menangis bagaimana malik lagi apa lagi disik saya Rasulullah Masya Allah malik tolong keluarkan umat saya tolong keluarkan tolong ulang apa kata malekat malik kata malekat malik ya Rasulullah kalau itu perintahnya sampean saja saya tidak bisa melaksanakan karena kami adalah malekat melakukan sesuatu apabila diperintahkan oleh Allah kecuali kalau Allah merintahkan saya baru mau Rasulullah langsung jungkung di payudan Allah nangis di payudan Allah akhirnya Allah keluar titahnya ya malik keluarkan itu umatnya Muhammad begitu turun perintah dari Allah baru malekat malik bergerak mengeluarkan umat yang kanjeng Nabi dari neraka itu artinya apa kanjeng Nabi ngatur malekat malik terbiasa nggak bisa ngatur malekat malik ini keadaannya ada habib bisa ngatur malekat berarti sekarang tidak langsung menanamkan doktrin ajaran sesak dibawah alam sadarnya masyarakat pasundan bahwa ada seseorang yang langsung hebat tibatan kanjeng Nabi dan ini sudah menyesatkan masyarakat dan harus tegas kita sesat itu lorah sentar lorah sentar syariatnya bisa sesat syariatnya bisa sesat contohnya naon contohnya kio kalau ada habib nggak sholat ada habib bersinah ada habib tidak tidak puasa mungkin biarkan saja sebabnya habib itu pasti masuk surga ia agama nasaha abdi badin arus kesiap agama nasaha ayat jalma tidak pernah sholat ayat jalma tidak pernah puasa ayat jalma bersinah ayat jalma mencuri bisa masuk surga tanpa hisap agama nasaha jawab banteng model kayak kio bisa dibohongin terus lorah sentar masya Allah ada cerita oknum habib mengatakan ada muhibbin yang meninggal begitu muhibbinnya meninggal kata si habib itu mengatakan katanya bilang bahwasannya wahai fulan bin fulan saya tahu kamu tidak pernah sholat saya kamu tahu kamu tidak pernah puasa Ramadan saya tahu kamu masih masih mabok tapi saya tahu kamu itu mencintai habib maka dari itu kalau kamu ketemu dengan malekat mungkarnakir kalau ketemu dengan malekat mungkarnakir tolong ini surat saya disampaikan kepada mungkarnakir mungkarnakir di suratiku habib kemplu temen bocahku kenapa tidak langsung saja buat apa grup WA dari malekat Israel saya lihat kacau agama kayak gini betul 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 subhanallah saudara-saudara sekalian sangat luar biasa artinya apa nih pokoknya kalau kamu bertemu dengan mungkarnakir tolong kasihkan surat habib ini kepada mungkarnakir dan kamu masuklah ke dalam surga tanpa hisaf emang ini surga punya ente ini menanamkan ajaran yang tidak benar kepada anak-anak buddha banteng naon artinya sholat tidak penting puasa tidak penting mabok-mabok kita naon-naon yang penting mencintai habib masuk surga tanpa hisaf ini agama nasaha bukan bahasanya ini bukan agamanya orang Banten ini sudah keluar dari agama orang tua faham faham tuh ya Allah nomor selajangnya akhlaknya rusak pasundan itu agama yang apa bersatu kelompok manusia yang beradab upami ayat kiai kiai ajangan-ajangan monggo kalintang sopana kalintang indahna kehidupan pasundante penuh dengan anggah ungu sopan pantun akhlakul karima tapi kadang-kadang ada oknum ba'alwi merusaknya sehingga akhlaknya orang pasundan akhirnya rusak di luar kontrol daripada ibu bapaknya di luar kontrol sudah jauh daripada ajaran nenek moyangnya jauh dari agama islam kalau memanggil kiai kiai nusantara dipanggilnya si manggil buya sa'id si sa'id si sa'id manggil kiai banten kiai imad si imad kadang-kadang ada orang banten yang ikut-ikutan terkutuk anjen kiainya sendiri di jelek-jelekin subhanallah astaghfir astaghfir sudah sekituna anjen ternyata siate ternyata lari dari agama Allah sudah sampai segitunya kiainya sendiri di jelek-jelek karena gara-gara katanya mempelah habib subhanallah mau jadi apa banten saudara-saudara sekalipu manggil kus yakut si yakut manggil kus mustafa bisisi mustafa manggil ki ma'ruf amin sesebu banten si ma'ruf itu diadarkan kepada para murhibinnya makanya murhibinnya tidak di jirbon tidak di banten sarwan kalau manggil kiai nusantara mesti si ma'ruf si yakut si mustafa si imad sementara kalau manggil klatnya mereka disebut dengan agung al-habib al-alim al-alama al-bari wali kutub sadaya wali kutub selaya di ba'alwi banyak sekali wali kutub kutub naon kutub utara kutub selatan begitu di tes ternyata naon al-alim al-alama ternyata baca kitab gak bisa baca quran gak bisa tajwid ya terkalu-kaluan ma'rujul huruf ya terkalu-kaluan mohan lulus ujian di ulama bantel mohan lulus orang model kayak gini modalnya udeng-udeng segede bantraktor tasbe segede kelapa sorban numpuk tilu-tilu jubah sehingga batman badehi berbaik mau nantang-nantang jai banten cemen model jubah apa baca quran ma'rujul hurufnya terkaru-karuan komode kiroatnya kiroat naon matmatnya terdiwaos ma'rujul huruf tajwidnya kaya itu yang seperti ini disebut al-alim al-alama al-barik kundulmu ini model gimana modelnya kecing-kecing ini pada waning gak terbiak kumis kandil-kandil gak terbiak yang terbiak cukur 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 gak terbiak kumis saudara-saudara leres gusdur gusdur sebagai ulama besar ada di indonesia cucu basarif tidak apa cucu basim as'ari termasuk minas sayyid minas syarif termasuk cucunya rasulullah itu dipanggil sama ba'awi sidurahman sidurahman gustur buta mata buta hati ini akhlak yang tidak baik yang merusak peradaban pasundan sesungguhnya akhirnya sadaya anak-anak cucu anjan yang ikut sabahabaib memanggil kei semuanya si semua sidurahman si yakut si mustafa si ma'ruf si semua subhanallah akhlak parantos hancur kesundaan parantos lengit begitu orangtuanya hancur maka peradaban kalian akan dihancurkan oleh mereka daripada masya Allah ki ma'ruf amin kemarin kusyakut di iblis-iblis menteri agama kalian di iblis-iblis pemimpin ansur banser di iblis-iblis oleh ba'alwi oknum habib orangnya pintar enggak kiai bukan ngaji hitam terbiasa kalau ngomong yakut iblis subhanallah kalau ada habib yang berarti menjelek-jelekkan kiai panger apa sundan tong ragu-ragu gabrok soal maka berarti yang berarti 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 subhanallah kima'ruf amin tahu kima'ruf amin rumahnya dimana di keresek di tanaranya kima'ruf amin itu ulama fakar fikir ulama NU fakar fikir dari Banten itu tidak ada yang masih belum ada yang bisa mengalahkan ilmu fikirnya pada waktu itu kima'ruf amin diberikan amat oleh para ulama para kiai untuk memblokir daripada kaum radikalis, kaum radikalis maka kima'ruf amin diberikan mandat oleh para ulama para kiai NU dan pesantret untuk menjadi wakil presiden itu begitu mau jadi wakil presiden ada oknum habib videonya masih ayah, tinggal lihat orangnya pinter bisa ngaji, tidak orangnya tidak bisa ngaji pinter, orang jahil orang pahlul jelek-jelekin kima'ruf amin memanggil nama kima'ruf amin cuma namanya saja makruf amin disandarkan pada binatang yang najis hapun ten babi makruf amin, babi apa babi? muhibbinya jawab babi, babi apa babi? babi, babi apa babi? babi, makruf amin, babi apa babi? babi itu mudang kema'ruf, cuma makruf-makruf saja disandarkan pada babi iya kalau seumpah mengajari orang Banten rusak akhlakannya jadi makhluk terkutuk seperti muhibbinya masalah sekarang kalau seandainya muhibbinya bilang babi rusak akhlaknya muhibbinya orang-orang yang tidak tahu anak-anak muda makruf amin babi apa babi? jawabnya babi aduh saya miris saya teh hatinya menjerit nangis iya itu Pak Sundar lagi diapakan ke begundal-gundal iya itu Allah akhlak dan ayah masa kia ini babi-babi kumahan nasibnya di akhirat bisa-bisa jadi makhluk terkutuk masya Allah makanya seharusnya kalian silahkan semuanya sebarkan bentuk perjuangan wali sungguh Indonesia ada di seluruh prosok Banten dari barat sampai timur dari utara sampai selatan tidak boleh takut sama siapapun karena kita berjuang demi bangsa dan negara tidak boleh takut sama siapapun karena kita berjuang demi leluhur kita tidak boleh takut kepada siapapun karena kita berjuang demi kesucian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Haza wa ufadidu amri ilallah wa allahu basirun bil'ibad wa allahu al-wafiq ila aqwam at-tariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa allahu al-wafiq ila aqwam at-tariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bwadidu amri ilah ufadidu amri ilah